Terima kasih telah menonton Terjadi selama bulan Agustus 2022 Di tanggal 1 Agustus Betty sebagai pemilik Menyetorkan uang Sebesar 20 juta Sebagai modal awal dari usaha salonnya Yang akan disebut dengan salon Besti Jadi untuk transaksi ini Uang kas akan bertambah Di posisi sebelah kiri uang kas bertambah 20 juta Lalu di posisi sebelah kanan Modalnya akan bertambah 20 juta Dan tidak lupa kita berikan keterangan Ini merupakan modal awal Kita berikan keterangan Agar nanti di langkah berikutnya Saat kita ingin menyusun laporan keuangan Kita dengan mudah melihat Semua bagian yang terkait dengan modal Sudah ada keterangannya Jadi kita tinggal ambil Data dari situ Kemudian kita lanjut Di tanggal 2 bulan 8 Pemilik membeli peralatan secara tunai 4 juta Membeli peralatan artinya Kita memperoleh peralatan Sebesar 4 juta Karena dibayar tunai Artinya uang kasnya keluar Jadi untuk transaksi ini Kas berkurang 4 juta Lalu peralatan bertambah 4 juta Semuanya terjadi di sisi kiri Di bagian aktifa Tadi kas berkurang 4 juta Artinya minus 4 juta Lalu kemudian peralatan bertambah 4 juta Artinya plus 4 juta Sehingga kalau kita kalkulasi Sebelah kiri Totalnya adalah 0 Sebelah kanan Tidak ada yang terpengaruh Pada bagian sebelah kanan Pada bagian pasifanya Karena prinsip Dalam persamaan dasar akuntansi itu Harus seimbang Di setiap baris yang kita tulis Itu harus seimbang Antara aktifa dan pasifa Harta sama dengan utang plus modal Biasanya setelah kita mencatat 2 transaksi Kita akan mengkalkulasi Jadi kasnya tadi Kan awalnya ada 20 juta Lalu kita kurang 4 juta Sehingga dapat 16 juta Jadi kita kalkulasi seperti itu Setiap 2 baris Kita lanjut Ke transaksi berikutnya Pemilik membeli perlengkapan secara kredit Sebesar 2 juta Kalau beli secara kredit artinya Utang Lalu yang dibeli adalah perlengkapan Perlengkapannya Bertambah Sebanyak 2 juta Utangnya bertambah Sebanyak 2 juta Jadi sebelah kiri bertambah 2 juta Sebelah kanan bertambah 2 juta Lalu kembali kita kalkulasi lagi Ya Oke Tadi kan kasnya 16 Terus tidak ada pengaruh apa-apa Jadi tetap 16 Di sini perlengkapannya Tadinya belum ada Sekarang ada 2 juta Jadi totalnya 2 juta Demikian seterusnya Lalu Menyelesaikan Pekerjaan Jasa rias Karena ada acara ulang tahun Dan Menerima Pendapatan Secara tunai 1 juta 500 Nah artinya Uang kasnya Masuk ya Uang kasnya bertambah Lalu Karena Pekerjaan sudah selesai dilakukan Artinya Timbul pendapatan Pendapatan ini Akan berpengaruh pada modal Modal akan bertambah Jadi kita akan catat Modalnya bertambah 1 juta 500 Kasnya bertambah 1 juta 500 Karena sudah Berpengaruh pada kolom modal Maka Kita berikan Keterangan Pendapatan Usaha Kita lanjut Jangan lupa Setelah 2 baris Kita hitung lagi Kita kalkulasi lagi Kemudian Berikutnya Tanggal 17 Agustus Ada pekerjaan Merias pengantin 2 juta 500 Sudah selesai dilakukan Tapi Pembayarannya baru Diterima 1 juta 500 Artinya Customer kita ini Belum bayar semua Ada 1 juta Yang belum dibayarkan Jadi Uang kasnya Yang kita terima Akan masuk Menyebabkan Kas kita bertambah 1 juta 500 Kemudian muncul Piutang Usaha Sebesar 1 juta Lalu Karena pekerjaan Sudah selesai Dilakukan Artinya Kita berhak Mengakui Pendapatan Dan kalau pendapatan Itu akan Berpengaruh Pada Modal Jadi Di modal Akan bertambah Sebesar 2 juta 500 Jadi kalau kita Memperhatikan Prinsip Keseimbangan Yang di kiri Kas bertambah 1 juta 500 Kemudian Piutangnya 1 juta Total 2 juta 500 Sebelah kanan Modalnya Bertambah Karena ada Pendapatan Sebesar 2 juta 500 Jangan lupa Karena sudah Berpengaruh Pada kolom modal Maka Kita berikan Keterangan Yang akan Memudahkan kita Saat Menyusun Laporan Keuangan Kita berikan Keterangan Pendapatan Usaha Ada Hal-hal Yang mau Saya Ingatkan Semua Transaksi Akan Berpengaruh Pada Kolom Modal Yaitu Pendapatan Usaha Akan Menambah Modal Beban Usaha Semua Beban Akan Mengurangi Modal Adanya Modal Awal Itu Akan Menambah Modal Adanya Investasi Tambahan Atau Tambahan Modal Yang Disetorkan Oleh Pemilik Itu Pun Akan Menambah Modal Adanya Pengambilan Sesuatu Dari Perusahaan Misal Pengambilan Kas Untuk Keperluan Pribadi Itu Akan Mengurangi Modal Dan Kita Sebut Sebagai Prefer Oke Kita Lanjut Ke Transaksi Berikutnya 20 Agustus Membayar Macam Beban Ada Beban Gaji 800 Ribu Beban Sewa 700 Ribu Beban Listrik 500 Ribu Mencatat Beban Gaji Di Kiri Kas Berkurang Sebesar 800 Ribu Di Kanan Modal Berkurang Sebesar 800 Ribu Dan Kita Berikan Keterangan Beban Gaji Berikutnya Kita Mencatat Beban Sewa Di Kiri Kas Berkurang 700 Ribu Lalu Di Kanan Modal Berkurang 700 Ribu Kita Berikan Keterangan Beban Sewa Lalu Kita Mencatat Beban Listrik Di Kiri Kas Berkurang 500 Ribu Lalu Di Kanan Modal Berkurang 500 Ribu Dan Kita Berikan Keterangan Beban Listrik Di Ingatkan Kembali Jangan Lupa Untuk Selalu Mengadakan Kalkulasi Setiap Dua Baris Dan Di Bagian Terakhir Nanti Kita Akan Hitung Kita Tulis Total Aktiva Dan Total Pasiva Jadi Di Setiap Baris Pasti Seimbang Sampai Di Bawah Sampai Yang Terakhir Bila Tidak Seimbang Artinya Mungkin Terjadi Kesalahan Hitung Atau Mungkin Juga Salah Mencatat Transaksi Pengaruh Pada kolom Kolom Yang ada Dalam Persamaan Dasar Akuntansi Kemungkinan Salah Kolom Dan Diingatkan Kembali Biasanya Satu Transaksi Itu Berpengaruh Pada Lebih Dari Satu Kolom Lebih Dari Satu Kolom Ya Minimal Dua Kolom Oke Demikianlah Pembahasan Kita Mengenai Mencatat Transaksi Kedalam Persamaan Dasar Akuntansi Sampai Jumpa